Intro Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak semuanya untuk mengenal lebih dekat tentang resiko jatuh pada lansia dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya Intro Halo, saya Ajat, saya seorang fisioterapis saat ini saya bekerja di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta saya telah menjadi fisioterapis selama 15 tahun Jangan maklum dengan pikun Seperti yang kita ketahui bahwa resiko jatuh merupakan salah satu masalah yang sering dialami oleh lansia Hal ini terjadi karena dengan bertambahnya usia maka akan mempengaruhi kondisi tubuh dimana kepadatan tulang akan menurun kekuatan otot juga menurun diikuti oleh keseimbangan yang juga menurun sehingga resiko jatuh akan semakin besar Resiko jatuh sebetulnya bisa diminimalisir dengan aktivitas fisik yang sesuai dengan kondisi lansia kemudian lingkungan sekeliling yang sesuai dan juga dukungan dari keluarga yang perlu dipahami untuk dapat bergerak atau berjalan membutuhkan integrasi yang kompleks yang saling mempengaruhi tidak cukup hanya membutuhkan otot yang kuat tulang dan persendian yang bagus tapi juga membutuhkan kontrol keseimbangan dan koordinasi yang baik karena tubuh membutuhkan adaptasi dalam waktu yang sama pada waktu yang tepat ada tiga faktor yang menjadi penyebab resiko jatuh pada lansia yang pertama faktor resiko faktor ini dipengaruhi oleh kondisi eksternal dari lansia itu sendiri seperti lingkungan yang tidak ramah misal karpet terlipat lantai yang licin kabel yang berserakan adanya lantai yang tidak rata penerangan yang kurang kondisi toilet ketinggian furniture atau tempat tidur yang tidak sesuai dengan ketinggian pasien kemudian alat bantu berjalan yang tidak sesuai itu juga mempengaruhi dan obat-obatan yang dikonsumsi oleh lansia itu juga mempengaruhi tanyakan kepada dokternya apabila ada konsumsi obat yang harus diminum apakah obat tersebut memiliki efek membuat mengantuk ataukah pusing itu akan mengakibatkan mempengaruhi keseimbangan pada lansia terutama ketika bergerak yang kedua faktor yang mempengaruhi adalah faktor pencetus faktor ini berkaitan dengan kondisi lansia itu sendiri seperti kondisi medis atau riwayat penyakit karena setiap lansia biasanya memiliki riwayat medis yang berbeda kemudian gangguan penglihatan dan pendengaran itu juga mempengaruhi proses keseimbangan yang ketiga adalah faktor penyulit atau komorbit hal ini merupakan penyakit penyerta selain dari penyakit utama yang diderita oleh lansia yang perlu dipahami dalam melakukan latihan pada lansia adalah yang pertama lakukan latihan di tempat yang aman dan ditemani oleh pendamping untuk meminimalisir resiko jatuh ketika latihan kemudian yang kedua lakukan latihan secara rutin dan bertahap karena hasilnya akan dirasakan setelah melakukan latihan secara konsisten ingat tidak ada yang instan yang ketiga sesuaikan gerakan latihan dengan kondisi lansia jangan paksakan latihan apabila gerakannya terlalu sulit atau dianggap terlalu berbahaya resiko jatuh sebetulnya bisa dimanimalisir dengan aktivitas fisik yang sesuai dengan kondisi lansia apalagi pada kondisi pandemik dimana aktivitas banyak dilakukan di rumah yang mempengaruhi aktivitas fisik menjadi berkurang aktivitas fisik yang berkurang akan mempengaruhi kekuatan okot menjadi menurun kemudian keseimbangan jadi berkurang sehingga faktor resiko jatuh itu juga menjadi lebih besar dengan latihan aktivitas fisik yang sesuai pada lansia tidak hanya melatih resiko jatuh itu sendiri tapi juga dengan latihan aktivitas fisik yang sesuai membuat imunitas tubuh kita menjadi meningkat tetap gerak hindari stres pola makan bergizi cukup istirahat dan simak video berikutnya untuk mengetahui seperti apa gerakan latihannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati